Sekali lagi, manapun dukungnya Abdur! Langsung saja kita panggilkan Abdur! 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 Tepuk tangan untuk Abdur! Saya merasa bahwa ada semacam karya sastra di premis-premisnya Abdur. Buat saya itu juga sebuah kelebihan. Teman-teman terima kasih. Tanpa kalian semua kami ini tidak berarti. Setiap tawa kalian yang adil di ujung materi, itu adalah semangat bagi kami. Ini semua bukan masalah tentang kompetisi, atau komentar para juri, atau berebut juara untuk menjadi MC. Mengikuti stand up media hari demi hari, minggu demi minggu itu memperkaya kita sebagai seorang penonton sambil terus tetap tertawa. Kalau di tempat saya, di kota Larantuka itu teman-teman, itu satu kota itu jalannya cuma satu. Dari ujung sini sampai ujung sini sudah selesai. Iya. Jadi jurusan angkot di sana itu cuma dua. Dibilang ke atas atau ke bawah. Begitu saja. Jadi kalau tanya penumpang itu enak. Om, ke atas kah? Tante, ke bawah kah? Weh om dan tante asiknya atas-bawah. Istimewa. Sama masaya ngeee. Itu yang saya ingat dari Abdur. Tapi satu hal yang saya salut dari Abdur adalah kecerdasan yang luar biasa. Ada 6.608 orang yang berebut kursi di DPR RI. 560 kursi. Ini berarti satu orang itu cuma punya peluang menang 8%. 8%! Memang tidak semua, tapi ada orang yang menghabiskan uang banyak untuk mendapatkan posisi ini. Pertanyaannya sekarang adalah, orang gila mana yang mau menghabiskan uang banyak untuk investasi yang peluang dia kalah adalah 92%? Orang gila mana? Makanya kalau ada yang bilang, ah anggota DPR itu gila. Hei mereka itu sudah gila dari awal. Selamat ulang tahun Kompas TV. Selamat ulang tahun. Biasanya kalau ada yang ulang tahun itu kita minta traktir. Saya minta traktir ya, 50 juta saja. Teman-teman 50 juta untuk ukuran Kompas TV itu kecil sekali, kecil. Kompas Gramedia itu perusahaan yang sangat besar. Gedungnya itu Masya Allah di Palmerah itu dari ujung sampai ujung itu. Satu besar macam laran tuka itu. Dan memang begitu ya, seperti yang saya bilang di putaran pertama tadi. Jakarta memang banyak bangunan, pemukiman juga padat. 2030 kalau Jakarta ini selalu dibangun seperti ini. Itu saking padatnya nanti, itu kita ke luar kamar, itu sudah masuk kamar orang lain. Jadi begitu ke luar kamar, begitu ke luar kamar. Ah om tante permisi ya. Eh om tante atas bawah ya. Jalan-jalan itu jadi tidak ada. Mobil, motor tidak bisa jalan, karena jalan tidak ada. Bangunan semua. Akhirnya transportasi pakai apa? Flying Fox. Jakarta, Surabaya. Monas ditinggikan, Tugu Pahlawan ditinggikan. Flying Fox. Dari Jakarta. Dari belakang ada yang nyusul. Mijon, mijon yang awus. Mijon, mijon. Begitu. Melawan David Nurbianto. Aduh nyaih sayang eh. Teman-teman, saya itu percaya kehidupan itu membentuk pola. Kehidupan itu membentuk pola. Teman-teman saya kasih tunjuk. Foto tiga besar suci tiga waktu Ari Kriting close mic. Viko sujud syukur, Babe pelukan dengan Ari Kriting. Sekarang kita lihat tiga besar suci empat. Tiga besar suci empat. David sujud syukur saya pelukan dengan Zawin. Sekarang kalian tahu siapa juaranya? Itu teman-teman. Memang betul kata David itu. Kami itu memang sering dibuat video-video yang untuk pembukaan itu. Itu namanya video opening itu namanya. Iya. Asik ya. Asik ya. Untuk saya dengar komenternya Radi tadi. Itu kami buat video itu teman-teman. Kemarin kami buat video itu. Saya naik angkot. David itu pakai motor besar. Itu lama sekali pagi sampai sore. Gara-gara di Katerus. Itu gara-gara David itu bawa motor besar. Tiap kali lepas kopling mesin mati. Lepas kopling mesin mati. Padahal tukang ojek. Makanya dia itu cocoknya bawa motor metik. Hadiah juara dua. Lagian itu motor lebih cocok untuk pakai ojek. Kalau ke pasar bawa sayur lebih banyak. Di depan pasang sayur banyak. Di belakang bonceng pare-parean senior. Nyai. Nyai sayangnya. Nyai sayangnya. Gimana teman-teman. David itu memang lawan yang sangat tangguh teman-teman sebenarnya. Makanya saya tertantang untuk menjadi juara satu. Karena menurut saya juara itu pada dasarnya hanya butuh tantangan. Ketika tantangan hilang juara itu jadi tidak bermakna. Saya pernah mengalami ini waktu SMP dulu. SMP dulu saya sering juara satu. Sering. Saya lalu juara satu. Tidak percaya tanpa saya punya mama ada disitu. Iya. Ini Nona yang disini baju hitam. Kalau mau kenal dengan calon merdua silahkan. Hati-hati kena kapak dan parang. Ngomong-ngomong itu pacarnya Radit. Sudah kasih putus saja. Tapi memang betul. Ini Nona ini memang manisnya kalau di cerita-terita doang ini seperti Cinderella begitu. Itu cepat itu hilang sebelah ya. Semalam ketinggalan saya punya kamar itu. Kau sih buru-buru pulang. Dan teman-teman saya juga percaya. Orang yang juara itu adalah orang yang punya imajinasi tinggi. Salah satu tandanya itu adalah ketika dia itu mulai berbicara pada diri sendiri. Apalagi seperti kita di hutan begitu ada teman. Kemudian bicara sendiri-sendiri begitu. Kau buat apa di sini? Kau siapa? Kau kira-kira saya? Aduh kau bisa lupa dengan saya. Saya Ursula yang tiap hari kau tiap minggu olok-olok saya itu. Kau Ursula. Eh Ursula tolong saya saya tersisat di hutan ini. Ah kau tersisat di hutan Kak Abdur. Iya. Eh hati-hati di sebelah kanan itu biasanya ada komodo. Itu ternyata saya punya boneka yang berbunyi. Eh kau stop tipu-tipu. Tapi Kak Abdur jauh di sebelah sana itu biasanya sudah ada rumah penduduk. Itu dari sini saya sudah kelihatan. Kak Abdur harus bersyukur tidak jadi tersesat di hutan. Oh iya memang saya lihat ada jawin mandi di situ. Mari kita bersyukur. Eh Kak Abdur. Ah iya. Ini apa ini? Musik-musik orang berdoa. Ah saya alarm sahur ini belum kasih mati. Maaf 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 maaf. Aduh ya sudah. Sekarang kasih selamat pada penduduk dulu. Oh iya iya. Ucapkan selamat pada penduduk. Oh iya. Assalamualaikum. Ah apa itu? Ganti-ganti-ganti. Selamat malam masyarakat. Aduh itu apa lagi eliminasi di enam besar itu. Ganti. Wow asik asik. Baik itu baru juara. Saya Abdur terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak. Aduh. Iya. Ehm Abdur. Gua. Gua suka banget. Dari pertama kali kita ketemu sampe sekarang. Lu terus menerus memberikan wawasan baru gitu. Ke hal-hal yang mungkin orang gak tau. Terutama di Jakarta gitu. Soal ketimuran. Soal problem plotting yang kita punya. Lu juga masih muda. Anak-anak muda pasti dengerin lu. Jadi gua suka banget itu. Hari ini lu membuat hal yang sama. Dari keresahan lu pribadi pengen jadi juara dan lain-lain. Dan gua suka banget ketika satu point yang harus di highlight tuh soal kolaborasi ya. Pakai media kan. Iya. Dan akhirnya lu pakai tadi. Asik cuman ada beberapa point yang gua gak ngerti gitu. Dalam artian ini Abdur mau ngomongin apa. Ketika kita berkomedi kita harus punya konteks. Nah konteksnya itu yang gua gak dapat. Jadi terasa kayak random gitu loh. Kayak iya kayak tempelan tidak menyatu pada satu keseluruhan set. Kalau lu mau pakai video itu, video itu bicara soal apa? Soal juarakah? Video itu berbicara keresahan apa? Keresahan lu terhadap gak punya pacar mungkin? Akhirnya lu berdandan seperti komodo-komodoan itu gitu ya. Itu yang gua gak dapat tuh. Oke lu pakai media, oke ini baru. Tapi gua gak paham konteks dan gak paham tujuannya itu aja. Sama tadi berdirinya agak terlalu tengah karena dia pandangannya ke sini kan gitu. Jadi agak distracting dikit. Sisanya gua hargai banget usaha-usaha lu ini. Dan gua suka banget sama set lu. Terima kasih Abdu. Terima kasih Bang Radit. Abdur, saya sebetulnya agak keder ngomentarin kamu. Takut kayaknya supporter kamu banyak banget. Materi kamu lucu, menarik, cerdas. Cuman saya merasa memang agak sedikit patah-patah gitu sambungannya. Dari sini ke sini agak terpatah-patah itu sih yang saya rasakan. Tetapi itu tidak mengurangi kecerdasan dan saya tetap menikmati penampilan kamu di sesi ini. Terima kasih Tuan Tvd. Ya Abdur, mungkin saya cuman ngelengkapin aja karena semuanya sudah masuk. Satu hal yang saya selalu terkaget-kaget bahkan dari kalian berdua. Dan terutama dari Abdur adalah selalu membuat kejutan-kejutan gitu. Dan buat saya seperti juga teman-teman semua itu usaha yang bagus sekali. Dan neraka Abdur. Terima kasih Abdu. Sekian lagi untuk Abdur sayangin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.